Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah Al-Insanul Kamil Manusia yang sempurna, saudara Nabi yang kita rayakan maulidnya adalah Basharun Lagal Bashar Beliau manusia, tapi beda dengan umumnya manusia, saudara Betul? Kalau diibaratkan manusia biasa itu siapapun orangnya Setinggi apapun jabatannya, seluas apapun pengaruhnya Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad bagikan yakut, batu permata yang tiada terhingga harganya Sedangkan manusia lainnya kalau dibandingkan dengan Nabi hanya ibarat batu koral, saudara Batrak-trek, batu koral Tidak ada apa-apa saja dibandingkan dengan sepotong kecil mutiara berharga yang tiada ternilai harganya, saudara Betul? Nabi yang kita rayakan maulidnya pada malam hari ini Adalah Nabi yang dikatakan dalam syair Wa ajmalu minka lam tarakat tu'ini Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u Khulikta mubara'an min kulli'i bin Ya Rasulullah Mata ini ya Rasulullah Tidak pernah memandang keindahan seperti keindahanmu ya Rasulullah Bahkan tidak ada satupun keindahan di atas muka bumi Kecuali bersumber dari keindahanmu ya Rasulullah Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u Semua wanita Dari setelah zaman Nabi Adam Sampai yaumil qiyamah Tidak akan pernah melahirkan seseorang yang lebih mulia dari Sayyiduna Muhammad Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan Anasiyidu wala di Adam wala fakh Adam wa mandunahu tahta liwai yawmal qiyamah Kata Nabi Muhammad Aku adalah pemimpin anak cucu Adam Siapapun mereka Aku adalah pemimpinannya Wala fakh Aku mengatakan ini bukan sombong-sombongan Bukan buat bangga-banggaan Bukan buat takabur Wala fakhar Tapi yang aku katakan adalah Tahadudh bin ni'matillah Sebagai ungkapan dan rasa syukur Atas ni'mat yang diberikan oleh Allah subhanahu Makanya Nabi lanjutkan lagi Adam wa mandunahu tahta liwai yawmal qiyamah Kata Rasulullah nanti di hari kiamat Nabi Adam dan semua Nabi-Nabi ada di bawah benderaku Mudah-mudahan kita semua di bawah benderanya Rasulullah Ya Rasulullah Sehebat apapun manusia Secerdas apapun dia Setinggi apapun pangkatnya Sebanyak apapun hartanya Mereka pasti punya kekurangan Ya Rasulullah Kecuali engkau ya Rasulullah Engkau diciptakan tidak ada kekurangan sedikitpun ya Rasulullah Kalau kita manusia biasa ketikangan itu kita menguap Betul? Tapi Nabi Muhammad Seumur hidupnya Nabi Muhammad Tidak pernah menguap Saudara Kalau kita manusia biasa Begitu kita tidur Mata kita merem Hati kita ikut tidur Betul? Kadang-kadang sampai diseret-seret Disiram Muka gak bangun juga Saudara Itu kita Tapi beda dengan Sayyiduna Muhammad Nabi sendiri yang mengatakan Tanamu aynaya Walayanamu kalbi Mataku boleh tidur Tapi hatiku tidak pernah tidur Itulah hati Sayyiduna Muhammad Kalau manusia Manusia lainnya Pasti pernah dihinggapi lalat Betul? Ada disini yang gak pernah dihinggapin lalat Tukang ibul Kalau ada yang pernah Saudara Semua pasti pernah dihinggapin lalat Saudara Tapi beda dengan Sayyiduna Muhammad Nabi Muhammad Seumur hidupnya lalat Gak pernah hinggap Di badan beliau Saudara Kenapa Nabi lalat Gak pernah hinggap Di badan Nabi Karena semua kainat Semua alam semesta Mengetahui kesucian Nabi Muhammad Termasuk lalat Saudara Lalat sadar diri Saya biasa hinggap Di tempat kotor Ini tubuh suci Makanya lalat Tidak hinggap Di tubuh Sayyiduna Muhammad Ya Rasulullah Engkau diciptakan Tidak ada kekurangan Ya Rasulullah Karena Kekat kulikta Kama tasyau Seakan-akan Engkau diciptakan Sesuai dengan pesananmu Allahumma salli Ala Sayyiduna Muhammad Allahumma salli Ala Sayyiduna Muhammad Udkaru salat Ala nabi